Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga baik-baik semua Dan usahanya semakin lancar Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat banner atau sepanduk pendaptaran Sebentar lagi musim pendaptaran siswa baru Tahun ajaran 2020-2021 Nah disini kita akan mencoba membuat sepanduk atau banner dengan ukuran 1x4 meter Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Kita akan mencoba membuat seperti ini dengan menggunakan Corel Untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di blog saya Silahkan teman-teman buka Kalau tidak ingin melihat dalam format video Ini sudah saya sampaikan dalam bentuk teori Langkah demi langkah Langkah awal gitu ya Terus, terus, terus Sampai terbentuk sebuah banner Pendaftaran Untuk warna juga sudah saya siapkan disini Warnanya Silahkan teman-teman Ambil Ambil, download gitu ya Klik kanan, set as gitu kan Nanti backgroundnya jadinya seperti ini gitu ya Terus ada penambahan gambar-gambar Atau kotak-kotak di bawah sini untuk memasukkan gambar Terus kita bagaimana cara menambahkan gambar Background Diteransparankan di sebelah kirinya Nah ini sudah jadi seperti ini Kalau misalkan teman-teman bingung dengan teori Ya silahkan teman-teman lihat penjelasan saya melalui YouTube Atau video tutorial Nilangkah langkah ya teman-teman ya Mengenai ukuran juga sudah saya siapkan ukurannya Dari sini ke sini itu Nah dari sini sudut sini ke sini itu 16 cm Tinggi ini 2,5 cm Sudah saya siapkan Nah ini juga yang atasnya juga sama Sudah saya siapkan disini Nah ini 0,5 cm Dari atas ke bawah sini Jaraknya Nah kalau dari sini Dari sini ke titik sini Yang dari sini teman-teman Dari sudut sini ke sini itu 7 cm Sudah saya siapkan Kalau misalkan teman-teman ingin merubah ukuran Menggo silahkan Oke kita mulai teman-teman Bagaimana cara Membuatnya Dengan menggunakan Corel ya Disini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Sebelum mulai Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan gambar loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jangan lupa like and share-nya Agar tutorial ini dapat terus berkembang Dan saya dapat selalu berbagi tutorial kepada teman-teman semua Baik saya buka Corel Ini file yang sudah jadi Yang sudah saya buat Seperti ini Ini sebenarnya file ini belum final ya teman-teman ya Karena belum naik cetak Nanti kalau sudah naik cetak File CDR nya akan saya luncurkan Silahkan teman-teman selalu kunjungin Only Ridwan Youtube Channel Dan di blog Tutoriduan.com Langkah pertama kita buat dokumen baru Kita buat dokumen baru File New Atau Ctrl N pada keyboard Kita akan setting disini Saya beri nama langsung Misalkan Sepanduk 1x4 Misalkan Untuk ukuran kertas Kita menggunakan skala saja Kita akan masukkan skalanya Ini disini unitnya Saya ganti cm Disini saya masukkan Skala 400 cm itu Atau 4 meter Saya buat 40 cm Skalanya Disini 100 cm Atau 1 meter Saya buat 10 saja Saya buang 0 nya 1 Skalanya seperti ini Terus ini color mode nya Saya pilih CMYK Terus rendering Resolusi Saya menggunakan 300 dpi Seperti ini settingnya Teman-teman Yang ini adalah Line Skip Dengan ukurannya 40 x 10 cm Seperti ini Terus kita Oke Pewarnaan disini Saya menggunakan CMYK Windows Color Palette Yang aktif adalah CMYK Karena Desainnya kan kita cetak Kenapa menggunakan skala Tidak dengan ukuran sesungguhnya Agar kinerja komputer kita Tetap stabil dan ringan Saat kita Mendesain Nanti saat Naik cetak Baru kita Rubah ke ukuran sesungguhnya Oke Berikutnya adalah Double click pada rectangle tool Double click Untuk menciptakan kotak sebesar area kerja Ini ukuran kotak ini adalah Ini 40 x 10 cm Ini ukuran skalanya Teman-teman Langkah berikutnya lagi Masih aktif rectangle tool Kita akan buat kotak Disini Lebar 40 Kalau teman-teman bingung Seberapa besar kotak ini Silahkan teman-teman kembali Kesini Ke blok saya Ini ukurannya teman-teman 40 x 1,5 cm 40 x 3,8 cm Itu ukurannya Kembali ke korel kita Disini kita masukkan 1,5 cm tingginya Gimana mempelkan ke atas Klik disini Ada titik putih disini Dan mempelkan disini Gitu doang Buatnya kotak di bawah Disini Kita buat tingginya Lebarnya 40 Tingginya kita buat 3,8 cm Atau 3,8 cm Saya enter Seperti ini Kita zoom disini Oh maaf Zoom disini Ada titik putih Bukan titik hitam ya Titik putih Klik tahan Tempelkan disini Nah seperti itu Oke Sudah seperti ini Kita convert kotak ini Dan kotak ini Menjadi kurpa Biar bisa diedit kotaknya Atau dimanipulasi Caranya pilih kotaknya Klik kanan Pilih convert Tukurpa Atau Control key Pada keyboard Sudah sama Klik kanan Pilih Convert Tukurpa Seperti ini Sudah seperti ini Kita akan membuat Lengkungan Dengan ukuran Dari sini Kesini Itu 7 cm Tarik aja Garis disini Teman-teman Tarik garis disini Taruh disini Di 7 cm Nah begitu Oh maaf Gini Tarik lagi Oke Sudah begini ya Berikutnya Dengan menggunakan Shape tool Kita akan menambahkan Titik disini Double klik saja Double klik Ada titik baru Disini juga kita tambahkan Di tutorial saya Di blog Itu saya menggeser Hanya 1 cm Kesini Garaknya Diperhatikan disini 1 cm Disini berarti Sini Berikutnya Kita akan Seleksi Dua titik Titik ini Dan titik ini Kita seleksi Kedua-duanya Caranya begini teman-teman Dari sini boleh Dari begini Begini Nah ini yang terseleksi Dua titik ini Nah berikut tinggal Naikkan begini Titiknya Berarti dua titiknya Akan Naik Mengenai jarak Pada tutorial saya Di blog Itu 0,5 cm Jaraknya ini Tapi silahkan teman-teman Sesuaikan saja Jaraknya ini Sudah seperti ini Sudah seperti ini Saya zoom disini Teman-teman Saya zoom Klik di antara titik sini Titik sini Dan titik sini Klik di tengah-tengah sini Klik gitu ya Klik begitu Baru jangan double klik Jangan menambah titik Klik aja Klik disini Baru klik kanan Pilihnya Tukur pak Akan muncul Panah Satu Dua Nah panah ini Kita geser Untuk melengkungkan sudut ini Geser ke sini Ke atas ini Diluruskan aja Oke Yang bawah ini Ke bawah sini Nah Sudah jadi Itu yang kita inginkan Yang ini Berarti Kalau misalkan teman-teman Bingung Ini kan 2,5 cm Di sini Saya zoom disini Saya tarik garis Begini nih 2,5 cm Itu begini Terus disini 16 Teman-teman Dari sini Ke sini Itu 16 Tarik garis Ke sini Kalau kurang pas Digeser lagi Aja gak apa Tapi patokannya Disini aja deh Saya buat begitu Terus pilih Shape tool Double click Di sini Untuk menambah titik Berarti Menambah titik Di sini lagi 1 cm Gitu ya Double click lagi Berikutnya Yang ini Seleksi Seleksi begini Dua-duanya ya Titik ini sama titik ini Turunkan Nah Begini Garisnya diapain Kita hapus aja Garis ini Nanti ke pick tool Garisnya kita ambil Klik kanan Delete Garisnya ya Ini juga Klik kanan Delete Ini juga Klik kanan Delete Yang ini Ganti dengan Shape tool kembali Kita akan Tumpulkan Klik kanan Di antara Sini dan sini Tengah-tengah sini Klik kanan Pilihnya tumpul Ada panah dua Seperti ini Baru Aksan di sini Ini di ke bawah Oke Jadi Berikutnya Proses duplikasi Untuk Membentuk Objek lain Pertama yang ini Ini saya geser Kesini Teman-teman Saya geser Kesini Paskan posisinya Saya klik kanan Begini Segeser Lagi kesini Paskan posisinya Lalu klik kanan Segeser Kesini Lagi Paskan posisinya Baru Klik kanan Di block Semua Tekan E pada Keyboard Biar sama Posisinya Atau Tengah Secara Horizontal Berikutnya Kita akan beri warna Ini teman-teman Kita beri warna Palet warnanya Sudah saya siapkan Disini Tinggal teman-teman Ambil Palet warnanya Yang ini Saya ambil Di sini Palet warnanya Saya Yang ini Saya copy Saja Saya paste Saya tekan Disini Yang paling bawah Yang paling belakang Saya kasih warna Hitam Saya ambil Disini Dengan menggunakan Ini teman-teman Color Ayo drop Tempakan Disini Tekan Sip Ambil lagi Yang ini Tempakan Disini Tekan Sip Lagi Ambil Yang ini Tempakan Disini Tansip Lagi Ambil Yang ini Tempakan Disini Nah Begitu Berikutnya Yang Ini Kita pindah Ke bawah Yang ini Pindah Ke bawah Klik kanan Order To Back Juga sama Klik kanan Order To Back Juga sama Klik kanan Order To Back Hasilah Seperti ini Teman-teman Nah Yang ini Yang ini Kita Sebenarnya Bisa digeser Teman-teman Bisa digeser Tapi kalau Misalkan Kita ingin Potong Dipotong Aja Kalau Mau digeser Itu berarti Teman-teman Pilihnya ini Set tool Begini Digeser Saja Oh yang ini Dulu deh Ini dulu Digeser Soalnya Gak bisa digeser Semua Ini Kalau digeser Semua Nanti Ini berubah Bisa Geser Kesini Oke Ikuti yang ini Saya geser Kesini Kesini Pemperan Kesitu Oke Lagi Kesini Yang ini Yang ini Masuknya Nah yang ini Kita Tambahin Ini Kita Kita Nah Begini Maksudnya Oke Sudah semua Begini Kita Hapus garis Blok semua Klik kanan Pada tanda silat Atau disini Ini Yang kita inginkan Teman-teman Berikutnya Yang ini Yang ini Kita duplikat juga Begini Klik kanan Baru yang ini Besar Yang ini Di kanan Nah Begini teman-teman Tinggal Ini kita panjangin Ini harus dipanjangin Kesini Kita panjangin Dengan menggunakan Shape tool Kita panjangin Kesini Juga sama Dengan Shape tool Kita panjangin Kesini Nah Begini aja Gak apa-apa Yang ini Gak apa-apa Biarin dulu Begini Gak apa-apa Kita akan Menciptakan Objek yang ini aja Yang berwarna Biru nanti Nah Untuk menciptakan Objek baru disini Ini hanya panduannya Teman-teman Menggunakan Ini teman-teman Menggunakan Smart fill tool Oke Misalkan Saya ambil Warnanya Dengan warna ini aja Disini Nah Cerita objek baru Seperti ini Yang lainnya Diapain Dihapus Ini harus Garis bantu aja Dihapus Juga dihapus Ini bisa digeser-geser Teman-teman Di bawah sini Bisa Misalkan kurang pas Nah Kotak yang utamanya Ini kita kasih Warna hitam Ambil warna Dari sini aja Ini Tukalkan disini Nah Seperti ini Yang kita inginkan Oke Background sudah Jadi Seperti yang Kita inginkan Berikutnya Kita akan Potong-potong Ini Kita potong-potong Seperti Ini Kita potong-potong Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam Potongan Caranya Teman-teman Buat garis dulu Sebagai media Potongnya Dari sini Kesini Nah Begini Buat garis dulu Nah Begini Kita duplikat Pastikan Jaraknya Sama ya Kita duplikat Begini Berduplik kanan Biar sama Jaraknya semua Begini Ctrl D Aja Ctrl D D Ctrl D Ctrl D 1 2 3 4 5 6 Oke Nah Yang garis ini Kita group dulu Garis ini Semua garis ini Baru kita Group Setelah di group Aktifkan lagi garisnya Tekan sip pada keyboard Pilih kotak yang ini Yang berwarna Biru Maka akan tampil Kelompok shaping Seperti ini Pilihnya adalah Trim Trim ini untuk memotong Trim Ini sudah terpotong Teman-teman Tapi dalam satu group Kita akan pecah dulu Biar bisa diisi Dengan warna yang ini Garisnya diapain Di delete aja Delete Nah yang ini Yang ini kita Break Nah yang ini kita Break untuk Memisahkan Ini kan dalam satu group Ini masih Satu group Kita break Bisa teman-teman lewat sini Object Break Kurpa Atau Ctrl K Teman-teman Caranya dengan Ctrl K Boleh Ini sudah pisah nih Teman-teman Nah ini sudah pisah-pisah Oke Baru kita isi Dengan warna-warna ini Aktifkan Color AirDraver Ambil warnanya Tumpahkan disini Untuk mengambil warna lain Tekan shift Tekan shift Ambil warna lain Tumpahkan Tekan shift Ambil warna lain Tumpahkan Tekan shift Ambil warna lain Tumpahkan Tekan shift Ambil warna lain Ambil warna lain Tumpahkan Warna ini sama dengan warna ini Udah seperti ini Diblok semua Silangkan garisnya Boleh disini atau klik kanan pada tanda silang disini Disini aja Nah ini background yang kita inginkan Nah berikutnya menambah kotak Untuk memasukkan Gambar disini Ada 6 buah Gambar yang akan kita masukkan Buat kotak Ukurannya 2x3 Misalkan disini saya bikin lebarnya 3 Tingginya 2 Nah seperti ini Kita letakkan disini teman teman kotaknya Mepet ke atas aja Nah begini Oke Kita kasih warna dulu Warna begini Terus kita duplikat sebanyak 6 Saya klik kanan disini Klik kanan Baru Ctrl D pada keyboard Ctrl D 3 4 5 6 Ini kan gak rata nih Diblok semua Tekan E pada keyboard Tekan E Sekarang udah Sempurna Kita geser ke atas Begitu begini Perhatikan jaraknya sama semua nih Oke Sudah jadi Nah langkah berikutnya Kita akan mengambil gambar Yang ini kita masukkan ke dalam kotak-kotak ini Dan kesini Kedalam Background Utamanya ini Ambil gambar disini aja Kalau ngambil gambar di Corel itu teman teman Ctrl I ya pada teman temannya Atau file import File import atau Ctrl I gitu Ini gambar sudah saya siapkan disini Biar saya gak Repot mencarinya Ini saya Blok semua Terus saya copy Ctrl C Saya letakkan di pack 2 nya saja Saya paste disini Oke Gambar ini saya keluarkan dulu Disini Gambar utamanya Nah ini teman teman Awal mulanya gambar ini Itu kan tanpa transparan Seperti ini awal mulanya Nah kita letakkan disini Gambarnya Disini teman teman Oke Seperti ini Atau kecilkan lagi sedikit Begitu ya Ini ditransparankan teman teman Transparankannya pakai ini Transparan tool Eh maaf Transparan tool Dari Dari tengah gambar ini Klik tahan geser disini Kalau kurang Kita kesini Nah Seperti ini teman teman Baru gambar ini Kita akan masukkan Kedalam kotak utama sini Klik kanan Pilih power clip Atau masukkan kesini Oke udah masuk gambarnya Kekotak utamanya ini Nah yang ini Ini kan masih kelihatan nih Yang kotak ini kita Dock semua Jangan lupa di group Biar dia muncul ke paling atas Kalau tidak Tidak muncul Atau tidak tampil di paling atas Klik kanan Pilihnya order Pilihnya adalah Toepron Gitu aja Oke ya Ini jangan lupa di group Teman teman ya Di group Jangan lupa kita group dulu Yang ini Ini di group Tekan shift Begini dulu Begini Tekan shift Yang ini Kita group Ini kayaknya kurang Ke atas ya Buatnya Nah Itu harusnya lebih ke atas Berikutnya gambar yang disini Kita akan masukkan gambar yang disini Ambil dulu gambarnya Keser ke atas ini saja Oke Pilih gambar Klik kanan Power clip Masukkan kesini 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 Oke Kalau mau di edit gambarnya Tinggal teman teman Klik kanan Edit power clip Di edit aja Kalau misalkan terlalu besar Kecilkan Klik kanan Finish Untuk mengakhiri edit Begitu teman-teman Berikut tinggal menambahkan text Text kita tambahkan Berikutnya kita akan membuat Ini Simbol google map Atau simbol alamat Seperti ini Cara buatnya mudah sekali teman-teman Buat lingkaran Buat lingkaran begini Oke Setelah dibuat begini Baru klik kanan Konfer to kurpa Artikan shape tool Klik disini Saya zoom aja Mudah Ini begini Oke Nah yang titik ini Dan ini Diblock semua seperti ini Dinaikkan ke atas Oke Sudah jadi Oke Berikutnya buat lingkaran Tekan control Biar benar-benar bulat Taruh disini Oke Memastikan benar-benar kanan-kirinya sama Diblock semua Tekan save pada keyboard Seperti ini Diblock semua lagi Baru pilih trim Untuk melubangi Seperti ini Sih warna Merah Berikutnya Untuk bagian bawahnya Lingkaran bawahnya Buat lingkaran begini Pilihnya ini Contour Kita akan contour Kedalam seperti ini Oke Baru control K Pada keyboard Kita pecah Control K Diblock semua Dua-dua objek ini Lingkaran ini Baru pilih trim Dia berlubang Kalau diwarnain Begitu Letakkan disini Teman-teman Tekan disini Jangan lupa di Block semua Tekan save Pilih yang ini dulu Tekan save Baru pilih lingkaran yang bawah Lalu di trim Kita lubang Atau kita potong Yang ini sudah jadi Yang ini kita hapus Ini kita blok semua Baru klik kanan Pada tanda silat Atau disini Pilihnya 0 Dan tanpa garis Ini kita letakkan Di sebelah sini Jangan lupa di group Letakkan sebelah sini Oke Oke gini ya Teman-teman Untuk text dan logo Silahkan teman-teman Sesuaikan Dengan informasi Yang ingin teman-teman Sampaikan Textnya saya ambil Dari sini aja deh Yang ini saya ambil Ini saya copy Gitu ya Saya paste Ini Untuk informasinya Terus berikutnya Ini saya ambil juga Saya copy saja Saya paste Kalau yang ini teman-teman Yang ini kotak biasa Sebenarnya Cuma klik kanan Pilih kanan Pilih kanan petuk kurpa Terus yang Sisi-sininya Itu digeser ke dalam Misalnya mau kita rubah Kesini Misalnya Dia tingginya sama Seperti ini Maksudnya Darah kanannya sama Kotak biasa Kalau ini buat saya pakai Segitiga ini Oke ini teman-teman Nah segitiga Buat begini aja Gitu ya Tinggal dibalik Disini Minus 90 Nah hasilnya seperti ini Tinggal dikasih warna Gitu aja Terus saya ambil text lagi Disini Yang ini fasilitas gitu ya Saya copy Saya letakkan disini Nah begini Biar lebih terlihat Ini saya buat kotak Di bawah sini Teman-teman Saya buat kotak Di bawah sini Nah begini Saya kasih warna hitam Terus saya transparankan Dari sini ke sini Nah begini Terus tagnya Saya pindah ke atas Jadi pindah ke atas Klik kanan Jadi ini adalah Order to front Nah begini teman-teman Tinggal dihapus aja Transparannya Ini ada penambahan text Di bawah sini Saya ambil saja Kontrol save Saya pas Dari sini Terusnya Ini ya Saya geser ke bawah sedikit Terus saya rata kanan Ini saya block Dua Ini sama ini Saya block Ini Tekan R Block lagi Gini Tekan R Tekan R Tekan R itu rata kanan Maksudnya teman-teman ya Ini Tekan R Ini juga Tekan R Ini juga Tekan R Gitu Kalau untuk logo-logo Media sosialnya Silahkan teman-teman Browsing aja Di Google Banyak sekali ya Yang formatnya PNG Tanpa background Nah itulah teman-teman Bagaimana cara Mendesain Sepanduk Atau banner Ukuran 1x4 Dengan tema Pendaftaran siswa baru Silahkan teman-teman Berkreasi Dengan menambahkan Text dan gambar-gambar Yang lain Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa klik Tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum